Intro Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUTNI ke-73 pada tanggal 5 Oktober mendatang Komando Distrik Militer Kodim 1606 Lombok Barat menggelar kegiatan karya bakti di Desa Selat dan Suranadi kecamatan Armada Lombok Barat Komandan Kodim 1606 Lombok Barat, Letnan Kolonel CZNI Joko Rahmanto mengungkapkan Rangkaian HUTNI telah dibuka sebelumnya dengan digelarnya senam gemufa mirip pada awal September lalu Bersama para warga korban gempa yang sekaligus sebagai trauma healing Dan kini dilanjutkan dengan kegiatan karya bakti yang melibatkan sekitar 150 personel TNI dan Polri Yang menyebar di dua desa di kecamatan Armada yang di Suranadi dan Selat Guna membantu masyarakat mempersihkan puing-puing bangunan yang rusak akibat gempa Selain di Armada disebutkannya pula jika kegiatan serupa juga digelar di Kelupatan Lombok Utara Ia berharap dengan kegiatan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi bencana yang sudah terjadi Di mana momen ulang tahun kali ini dihajatkan untuk bersama-sama memberikan kepedulian kepada masyarakat Selain meninjau langsung kegiatan karya bakti, Letnan Kolonel CZNI, Joko Rahmanto juga menyerahkan bantuan perlengkapan ibadah kepada masyarakat setempat Yang diwakilkan oleh pemuka agama dan melihat langsung proses pembangunan MCK untuk warga di desa Selat Armada Hari ini karya bakti Karya bakti dengan masyarakat di desa Selat Kemudian juga dari personil Korem Satu-satu wira bakti Ada dari Denkom, ada dari Denhub, ada dari Denribang Termasuk dari Kodim sendiri Berapa personil yang diterjunkan ini Pak? Ini ada sekitar 150 orang Termasuk dalamnya masyarakat Dari desa Selat kecamatan Armada ini Tujuannya mungkin Pak karya bakti hari ini? Ya, sama-sama kita meringankan penderitaan masyarakat yang terkena gempa ini Lebih lanjut rangkaian HUTNI akan dilanjutkan dengan kegiatan donor darah Yang berlokasi di Lombok, Epicentrum Mall pada tanggal 29 September Lalu dilanjutkan dengan lari maraton di Mandalika pada tanggal 4 November mendatang Letnal Kolonel CZNI Joko Ramanto berharap di HUT kali ini TNI dan masyarakat dapat semangkil manunggal atau kompak Terlebih pasca mengalami suka duka karena bencana gempa yang telah terjadi TNI pun akan bekerja lebih giat dalam membantu masyarakat dan PEMDA Guna memulihkan kembali perekonomian di Lombok terutama di sektor pariwisata Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Elsa Malora Anggi, Ket TV Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat